Salah satu pahlawan nasional wanita yang paling berpengaruh di negara kita adalah Raden Ajeng Kartini atau R.A. Kartini Raden Ajeng Kartini dilahirkan pada tanggal 21 April tahun 1879 Mengapa setiap tanggal 21 April diperingati sebagai hari Kartini Hal ini didasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 108 tahun 1964 Yang ditandatangani pada tanggal 2 Mei 1964 Ditetapkannya Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan nasional Mengingat jasa-jasanya dalam mewujudkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan Dia bertekad ingin memajukan pola pikir dan kesetaraan dalam hal mengenyam pendidikan bagi kaum wanita Sampai usia 12 tahun Kartini diperbolehkan bersekolah di E.L.S. Di sini antara lain Kartini belajar bahasa Belanda Tetapi setelah usia 12 tahun Ia harus tinggal di rumah karena sudah bisa dipingit Semasa kecil Kartini tidak hanya diasuh oleh ibunya ngasirah Juga oleh buah emban lawiah Dalam bergaul Kartini juga tidak pernah membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lainnya Pada tahun 1981 Ayah Kartini diangkat menjadi bupati di Jepara Tanda-tanda perjuangan emansipasi yang dilakukan Kartini Telah nampak sejak ia baru berumur 6,5 tahun Kartini ingin sekolah Bagi anak-anak perempuan Jawa Pendidikan resmi di sekolah pada masa itu dianggap tabu Tidak dibenarkan oleh adat dan dicerca oleh masyarakat Namun Kartini kecil memberontak tradisi yang diskriminatif itu Usaha yang dilakukan Kartini kecil tak sia-sia Akhirnya ia mendapat izin ayahnya bersekolah Di sekolah ia bergaul dengan anak-anak keturunan Indo-Belanda Anak Jawa hampir tidak ada Karena hanya putra bupati atau bangsawan Yang diizinkan sekolah di sekolah Belanda Tahun terakhir sekolah Kartini lulus sebagai murid dengan prestasi terbaik Namun betapapun maju pemikiran Aryo Sosroninggrat Sebagai bupati dan pemangku adat Yang mempunyai keterbatasan Dan harus menghormati adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya Ayah Kartini, Aryo Sosroninggrat itu Tidak berdaya menghadapi adat istiadat yang berlaku di masyarakatnya Termasuk dalam menghadapi permasalahan anaknya yang ingin melanjutkan sekolah kerjenjang yang lebih tinggi Sejarah Kartini mulai jelas pada babak pingitan Dikutip dari buku Panggil Aku Kartini Panggil Aku Kartini saja Karya Pramudia Anantatur Di dalam penjara Inilah Kartini Merenung Hidupnya yang masih muda itu Dipaksa untuk memahami persoalan-persoalan Yang sebenarnya belum layak menjadi perhatiannya Dari kehidupan bocah yang bebas merdeka Menjadi hukuman dengan peraturan-peraturan yang mengekang Dan memaksanya menjadi dewasa sebelum waktunya Namun Kartini Tidak menyerah begitu saja Dalam pingitan itu Ia belajar sendiri tanpa guru Karena Kartini bisa berbahasa Belanda Maka di rumah ia mulai belajar sendiri Dan menulis surat kepada teman-teman Korrespondensi yang berasal dari Belanda Salah satunya adalah Rosa Abendanon Yang banyak mendukungnya Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa Timbul keinginannya untuk memajukan perempuan peribumi Karena menurutnya perempuan peribumi Berada pada status sosial yang sangat rendah Kartini banyak membaca surat kabar Semarang The Lokomotive yang diasu Peter Boros Hope Ia juga menerima lensromel Atau paket majalah Yang didasarkan toko buku kepada langganan Di antaranya terdapat majalah kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang cukup berat Juga ada majalah wanita Belanda De Hollands C. Leili Kartini pun kemudian beberapa kali mengirimkan tulisannya Dan dimuat di De Hollands C. Leili Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita Tapi juga masalah sosial umum Kartini melihat perjuangan wanita Agar memperoleh kebebasan Otonomi dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas Di antara buku yang dibaca Kartini sebelum berumur 20 tahun Terdapat judul Marx Hablar dan surat-surat cinta karya Multatuli Pada usia yang terus beranjak dewasa Pemikiran Kartini juga ikut semakin matang Bacaannya yang sangat luas Yang menambah cakrawala pengetahuan Kartini mengenal pandangan dunia Hak asasi manusia, HAM Serta keadilan yang diperuntukkan bagi semua wanita Salah satu gagasannya mengenai pendidikan sekolah Bagi perempuan dari bumi adalah Untuk memajukan kaum wanita Bahkan ayahnya setuju Kartini menempuh pendidikan guru Tetapi ketika rencananya mendirikan sekolah perempuan dari bumi Hampir terwujud Ayahnya sakit parah Dan rencananya itu tidak jadi dilaksanakan Gagal menjadi guru Kartini bertekad menjadi dokter Ayahnya setuju untuk mengajukan biasiswa kepada pemerintah Hindia Belanda Permohonan Kartini untuk memperoleh biasiswa Dikabulkan oleh pemerintah Belanda Tetapi biasiswa itu ditolak Alasannya ia akan menikah Dikutip dari Ijasa Kodija Ijasa Dikutip dari Ijasa Kodija Dalam buku Rintihan Kartini Biasiswa itu lantas ditolak kepada Haji Agus Salim Tahun 1903 Kartini menjadi istri Raden Mas Joyo Hadiningrad Seorang Bupati Rembang Kesediaannya menikah Dikarenakan Bupati Rembang ini Pernah belajar di negeri Belanda Dan berusaha keras ingin memajukan rakyat Raden Mas Joyo Hadiningrad Juga mendukung cita-cita Kartini yang memajukan rakyat Khususnya kaum wanita dengan memberikan pendidikan kepada anak-anak wanita Yang masih kecil seperti yang pernah dilaksanakan Kartini di Kabupaten Cepara Pada tanggal 17 September Tahun 1904 Raden Ajang Kartini meninggal dunia Begitulah Sekilas tentang biografi Ibu kita Kartini Pahlawan wanita yang memajukan Kaum wanita di Indonesia Semua interacting Paak Terima kasih selamat menikmati